satu lagi nih kisah sobat otan yang lengket sama manusia joni adalah anak kandomba yang dibelihara pak mul di rumah sakit hewan lembang teman saking akrabnya bahkan dia mau loh diajak naik angkut Hampir setiap hari si Johnny sering ikut Pamul bekerja Kegiatan rutin Pamul dan Johnny selanjutnya adalah rapat pagi teman Johnny sudah sangat terkenal di kalangan teman-teman kantor Pamul Mereka sama sekali tidak risih dengan kehadiran Johnny Saat rapat Johnny biasanya tetap tenang berada di dekat Pamul Johnny juga tidak risih terhadap teman-teman Pamul Malah terkadang berinteraksi dengan salah satunya Keren kamu John Kecil-kecil sudah bisa ikutan rapat bareng bos Sekarang kita ikuti kegiatan Johnny selanjutnya yuk Let's go Pamul dan Johnny sepertinya ingin menaiki tangga menuju lantai dua teman Sop, kamu memangnya bisa naik lewat tangga Hati-hati jatuh Sop Kekhawatiran Otan ternyata tidak terbukti teman Dengan santainya Johnny menaiki tangga ikut dengan Pamul Sepertinya si Johnny sudah terbiasa Cuake Tidak hanya sedang bekerja saja teman Johnny juga terus mengikuti Pamul kapan dan dimana saja Walau Pamul ke toilet sekalipun Sobat Otan ini tetap mau ikut Weleh weleh Kalo ke toilet sih kamu gak usah ikut ya John Tunggu di luar saja Ya ampun Cuma ditinggal ke toilet saja kamu udah berisik banget sih John Layaknya anak domba kehilangan induknya Sobat Otan ini juga merasa kehilangan ketika Pamul tidak ada Bahkan Johnny mengelilingi kantor untuk mencari Pamul Sampai segitunya kamu sob Selesaiannya Pamul dari toilet Sobat Otan ini sontak langsung diam dan tenang teman Ya ampun John Kamu posesif banget sih sama Pamul Sekarang kalo Pamul dan Johnny kita pisahkan dengan pintu kaca Apakah si Johnny akan gelisah? Pada penasaran kan? Yuk kita coba saja kalo begitu Lihat teman Walaupun Johnny masih bisa melihat Pamul Tetap saja dia gelisah karena terhalang oleh kaca Johnny berusaha dengan keras mencari celah untuk bisa masuk dan dekat dengan Pamul Salah satu bentuk komunikasi domba adalah pencumaan teman Johnny tidak bisa menemukan bau feroemon yang dihasilkan Pamul Itulah alasan mengapa dia tetap gelisah Sudah terbuktikan kalo Johnny dan Pamul tidak bisa dipisahkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.